Dia telah memimpin anak buahnya dan menemukan ginseng naga salju ametis dengan susah payah. Kemudian, dia mengalahkan Raja Iblis Tertinggi yang menjaga harta karun surgawi. Saat dia hendak mendapatkan harta karun itu, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang entah dari mana. Dia tidak bisa menerima ini, dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan meskipun dia tidak mau? Gerombolan monster yang dibawa pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika dia memiliki lima elit yang maha kuasa bersamanya, itu tidak cukup. Bahkan jika dia bertarung dengan pihak lain dengan cara apapun, dia akan menderita kerugian besar bahkan jika dia bisa melawan. Dan pihak lain hanya akan kehilangan gerombolan monster itu. Tapi gerombolan monster semacam ini bisa ditangkap selama ada Bistamer. Jadi apapun yang terjadi, mereka akan dirugikan. Pergi. Pangeran ke-7 mengertakan gigi dan membuat rencana. Akhirnya dia memutuskan untuk mundur. Ingin pergi. Melihat ini, Duan King Ching mencibir. Kemudian, dia memimpin selusin monster serigala dan bergegas maju. Mereka memblokir jalan. Di sisi lain, Lin Xuan melambaikan tangannya dan dengan hati-hati mengambil ginseng naga darah emas ungu. Kemudian, dia mendesakra kekuatan King Kong untuk bergegas maju. Enyah. Ketika para elit makhluk perkasa di samping pangeran ke-7 melihat ini, mereka meraum marah dan segera menyerang. Mereka harus segera pergi. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya jika dikepung oleh gerombolan monster. Pada saat berikutnya, domain raja membubung ke langit dan berubah menjadi cahaya terang, mengguncang sekeliling. Adapun binatang buas, mereka mengaum dengan marah. Langit terkoyak tanpa ampun dalam sekejap, dan seluruh ruang meledak. Pertempuran terjadi, dan itu sangat intens. Semua orang menggunakan keterampilan pamungkas mereka dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, di aula harmoni tertinggi, banyak tetua dan pangeran melihat ke layar kristal, dan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka yang mendukung pangeran ke-8 awalnya khawatir, tetapi ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua tertawa. Adapun pembangkit tenaga listrik yang mendukung pangeran ke-7, wajah mereka menjadi gelap saat mereka mengertakan gigi begitu keras hingga hampir patah. Kejutan, itu terlalu mengejutkan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan memiliki space scroll dan bisa menjinakkan begitu banyak gerombolan monster. Sial, bagaimana kabar ketiga anak muda ini? Bersama dengan gerombolan monster, itu pasti merupakan barisan yang kuat. Elit yang maha kuasa biasa tidak dapat bersaing dengan mereka. Sial, di mana pangeran ke-8 menemukan Bistamer yang begitu kuat. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka semua ahli, jadi mereka secara alami mengetahui kekuatan penjinak binatang buas. Tapi justru karena mereka tahu mereka terkejut. Rata-rata Bistamer tidak akan kesulitan menjinakkan 1 atau 2 Raja Daemon. Tapi berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Setidaknya ada 50 orang, bukan. Untuk menjinakkan begitu banyak dari mereka, seseorang harus berada pada level makhluk tertinggi. Namun, pihak lain berhasil melakukannya. Bagaimana dia melakukannya, mereka tidak percaya. Terlebih lagi, bahkan sampai sekarang, mereka masih tidak dapat menentukan penjinak binatang mana yang telah melakukannya. Wajah Permaisuri menjadi gelap saat melihat ini. Sejujurnya, dia sedikit khawatir. Ini karena efek tim pangeran ke-8 terlalu mengejutkan. Dia sangat khawatir. Jika pangeran pertama bertemu dengannya, apakah dia mampu melawannya? Di sampingnya, Kaisar sedikit menganggupkan kepalanya. Awalnya, dia mengira kakak ke-8 terlalu ceroboh dan sombong. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Pihak lain pasti sudah merencanakan ini. Memang tidak buruk memiliki rencana dan kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, Kaisar menganggup dan tersenyum. Di sisi lain medan perang, suasananya sangat intens. Langit runtuh dan bumi retak, meledak ke segala arah. Namun, pada akhirnya pangeran ke-7 dan yang lainnya tetap dikalahkan. Karena sekuat apapun mereka, mereka tetap harus merawat lukanya sendiri. Tetapi pada saat ini, di bawah kendali linsuan, binatang-binatang itu tampaknya menjadi gila dan menyerang ke depan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Di bawah pertempuran yang sembrono, orang-orang di pihak pangeran ke-7 tidak bisa melakukannya. Bahkan ada tiga makhluk elit tertinggi yang langsung dipukuli hingga muntah darah. Tentu saja, hasil dari gabungan kekuatan lima makhluk tertinggi dan pangeran ke-7 juga sangat menakutkan. Beberapa kera power King Kong langsung diledakan dan berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan ada lebih dari sepuluh serigala daemon yang terbelah menjadi dua bagian. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan bau darah yang menyengat menyelimuti radius 10 ribu mil. Itu seperti lapangan Asura yang mengerikan. Namun, power King Kong Apes dan Daemon Wolves yang tersisa bahkan lebih gila lagi. Dan di mata linsuan, tanda emas misterius akan muncul dari waktu ke waktu. Duan King Ching dan Liu Fei bahkan menyerang dengan ganas. Keduanya adalah jenius tiada taraf dengan kekuatan yang dahsyat. Pada saat ini, mereka bekerja sama dengan binatang buas ini dan bergabung dalam pertempuran. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Berengsek. Aku sangat marah. Pangeran Ketujuh sangat marah hingga dia menjadi gila, tetapi wajah para elit tertinggi itu muram. Saat mereka berbicara, Ki Huan Zi buru-buru mengeluarkan beberapa kartu truf jimat diok untuk memancing mereka pergi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri. Pangeran Ketujuh mengertakkan gigi, wajahnya muram dan tidak yakin. Dia tahu bahwa penampilannya sekarang diawasi oleh banyak tetua kerajaan dan pangeran dari keluarga kerajaan Kaisar. Dia benar-benar tidak mau mengaku kalah begitu saja. Karena itu, dia ragu-ragu sejenak. Segera, luka-lukanya menjadi lebih serius. Meskipun dia telah membunuh beberapa Diamond Beast, dia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada akhirnya, pangeran Ketujuh mengertakkan gigi dan mengeluarkan tiga kartu truf jimat diok dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke tiga arah berbeda. Dia berharap untuk memikat Lin Suan, Duan King Ching, dan Liu Fei. Benar saja, ketika mereka bertiga melihat kartu truf jimat diok, mereka langsung mengejarnya. Memanfaatkan kesempatan ini, pangeran Ketujuh dan yang lainnya dengan cepat melarikan diri. Haruskah kita mengejar? Duan King Ching bertanya, tampak bersemangat untuk mencobanya. Dari kelihatannya, dia masih ingin mengejar mereka. Di sisi lain, Liu Fei juga sedikit bersemangat. Lin Suan, sebaliknya, tersenyum dan berkata, lupakan saja, kita sudah mendapat banyak manfaat. Terlebih lagi, sebagai seorang pangeran, dia harus memiliki sarana penyelamat nyawa untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Bahkan jika kita berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mereka, kita tidak akan bisa membunuh mereka. Lagi pula, aku tidak benar-benar ingin membunuh seorang pangeran. Saya tidak cukup bodoh untuk menjadi musuh dinasti Tai. Itu benar. Mendengar kata-kata ini, Duan King Ching dan Liu Fei berhenti mengejar mereka. Mereka menghibur beberapa daemon bis yang tersisa, lalu memandang Lin Suan penuh harap. Lin Suan, kami telah melakukan banyak upaya kali ini. Bisakah kamu memberi kami sedikit ametis blut ginseng itu? Duan King Ching bertanya dengan cepat. Liu Fei, yang berada di samping, juga menantikannya. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang terkenal. Jika mereka dapat mengambil sebagian darinya, itu pasti akan bermanfaat bagi budidaya dan kekuatan mereka. Lin Suan, sebaliknya, tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan mengambilnya sendiri. Saat berikutnya, dia mengeluarkan ametis blut ginseng, lalu membaginya menjadi tiga bagian dan memberikan dua di antaranya kepada Duan King Ching dan Liu Fei. Kamu tidak buruk. Duan King Ching berkata sambil tersenyum. Setelah Liu Fei mengambilnya, dia juga berkata, Saudara Lin, terima kasih banyak. Kemudian, mereka berdua duduk di tanah dan mulai meminum ametis blut ginseng. Di sisi lain, Lin Suan tidak mengambilnya secara langsung. Dia mengambil beberapa harta lagi, lalu mengeluarkan 10 ribu binatang ding dan mulai memurnikan pil. 2.092 Saudara Lin, terima kasih banyak. Keduanya duduk bersila di tanah dan mulai meminum pil. Di sisi lain, Lin Suan tidak menghonsumsi pil secara langsung. Dia mengeluarkan beberapa harta karun surgawi lagi, lalu mengeluarkan 10 ribu binatang ding, dan mulai memurnikan pil. Saat menyempurnakan, dia terus mengawasi mereka berdua. Ketika Duan King Ching dan Liu Fei bangun, mereka langsung tersenyum. Itu karena mereka merasa kekuatan spiritual dalam tubuh mereka telah menjadi sangat murni. Selain itu, telah meningkat dengan selisih yang besar. Itu membuat mereka sangat bahagia. Tiba-tiba, itu sebanding dengan budidaya mereka selama beberapa dekade. Namun, ketika mereka melihat pil pemurnian Lin Suan, mereka langsung tercengang. Duan King Ching cemberut, sial, kamu benar-benar tahu cara mengolah pil. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Dia sangat terkejut. Dia tidak berharap Lin Suan tahu cara memurnikan pil. Meskipun efeknya sangat bagus setelah mereka mengonsumsi pil mentah, efeknya akan lebih besar jika digabungkan dengan harta surgawi lainnya untuk memurnikan pil. Namun, keduanya terlalu bersemangat, sehingga tidak bertanya apa-apa dan langsung memakan pilnya. Pada saat itu, ketika mereka melihat Lin Suan memurnikan pil sendirian, mereka berdua sedikit terkejut. Lin Suan juga membuka matanya, lalu berkata sambil tersenyum, kamu tidak bertanya. Apalagi kamu makan begitu cepat. Aku ingin bertanya padamu, tapi aku tidak punya waktu. Berengsek. Duan King Ching sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Di sisi lain, sudut mulut Liu Fei sedikit bergerak. Namun, keduanya memutuskan bahwa jika mereka menemukan harta karun lagi selama periode ini, mereka tidak akan memakannya secara langsung. Sebaliknya, mereka akan memberikannya kepada Lin Suan agar dia bisa memurnikan pil. Keterampilan pemurnian pil Lin Suan tidak bisa dianggap enteng. Dengan sangat cepat, dia selesai memurnikan pilnya. Dia memurnikan total lima pil, yang masing-masing sebening kristal. Lin Suan menyingkirkan empat di antaranya, lalu mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, gelombang energi murni muncul di tubuhnya dan dengan cepat membersihkan meridiannya. Merasakan energinya, dia menganggup puas. Ayo pergi, ayo lanjutkan. Duan King Ching duduk di atas serigala iblis dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Suan, kamu berasal dari keluarga mana? Itu terlalu mesum. Tidak hanya ilmu pedangnya yang luar biasa, dia juga seorang penjinak binatang buas, dan sekarang, dia juga seorang alkemis. Jangan bilang kamu serba bisa. Apakah anda tahu sesuatu tentang Arrai? Liu Fei juga sangat penasaran. Dan sejujurnya, dia dan Duan King Ching sama-sama jenius dan sangat kuat. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan tempur sebesar sosok perkasa. Namun, mereka berdua tidak tahu apapun selain kehebatan pertarungan puncak. Dia tidak tahu cara menjinakkan binatang buas, dia juga tidak tahu cara memurnikan pil. Tentu saja ini bukan salah mereka. Lagi pula, bukan hanya mereka berdua saja. Favorit surga luar biasa lainnya juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Hanya Bistamers dan alkemis terspesialisasi yang tahu cara melakukannya. Ini karena alkimia dan penjinakan binatang tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga kekuatan jiwa khusus. Dia masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari dan menguasai hal-hal tersebut. Biasanya, mereka semua jenius eksklusif. Seperti para alkemis, bukan karena tidak ada alkemis muda, tapi kecakapan bertarung mereka tidak akan lebih kuat dari mereka. Hal yang sama juga terjadi pada para penjinak binatang buas. Namun, alkimia, penjinakan binatang buas, dan kecakapan ofensif Lin Suan benar-benar langka. Dapat dikatakan bahwa dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Setelah mendengar ini, Lin Suan juga tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah saya seorang yang serba bisa atau tidak, tapi saya masih tahu sedikit tentang susunan dan batasan. Berengsek! Anda benar-benar tahu cara melakukannya. Mata Duan King Ching membelalak seolah dia menemukan sesuatu yang baru. Dia sangat penasaran. Liu Fei yang berada di samping juga merasa pusing. Sial, ini sudah serba bisa. Saudaraku, jangan memprovokasi kami lagi. Liu Fei dan Duan King Ching sangat tertekan. Pada akhirnya, mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan. Tidak hanya mereka, semua kelompok pangeran di seluruh angkasa mulai bergerak. Mereka dengan gila-gilaan mencari reruntuhan dan merampas jimat giok dan kartu truf milik pangeran lainnya. Pertempuran terus terjadi. Namun, dari segi kekuatan secara keseluruhan, pangeran pertama, pangeran ketiga, dan pangeran kedelapan adalah yang terkuat. Sisi pangeran pertama dibagi menjadi tiga tim. Raja Singa Emas memimpin satu tim sendirian, sedangkan pangeran pertama dan Raja Herkuleis masing-masing memimpin satu tim. Sisi pangeran ketiga dibagi menjadi dua tim. Yang satu dipimpin oleh pangeran ketiga, dan yang lainnya dipimpin oleh pedang pertama dan ahli dari generasi yang lebih tua. Sisi pangeran kedelapan sangat istimewa. Meskipun mereka memiliki dua tim, tim Lin Suan memiliki sangat sedikit orang. Hanya ada tiga pemuda jenius. Sebagian besar kekuatan dikumpulkan di sekitar pangeran kedelapan. Oleh karena itu, semua tim yang bertemu dengan tim pangeran kedelapan dikalahkan. Apalagi mereka dikalahkan dengan cepat. Adapun pangeran lainnya, mereka semua bergabung dan bersiap untuk melawan pangeran kedelapan. Lagi pula, mereka tidak punya banyak harapan untuk menjadi putra mahkota. Namun, mereka tidak ingin kalah secara tidak adil dan membiarkan pangeran pertama dan yang lainnya menjadi putra mahkota dengan mudah. Oleh karena itu, mereka pasti bergabung untuk melawan pangeran kedelapan. Meskipun para pangeran ini lemah, ketika dua atau tiga dari mereka bergabung, mereka juga merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, pada suatu waktu, persaingan antara semua pihak sangat ketat. Dalam kasus terburuk, bahkan ada elit yang tewas. Adapun reruntuhan kuno di sini, mereka semakin bertekad untuk mendapatkannya. Namun, beberapa hal aneh terjadi baru-baru ini karena kemunculan dua bandit. Banyak pangeran yang dirampok oleh mereka. Pangeran yang lebih lemah sama sekali tidak menyadari siapa kedua bandit itu. Pangeran yang lebih kuat sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Karena mereka menyadari bahwa para bandit itu bukanlah anak buah pangeran lainnya, melainkan dua binatang iblis. Astaga, mungkinkah kedua binatang iblis ini telah menjadi iblis? Di antara mereka, salah satu tim pangeran kelima adalah seorang lelaki tua. Penglihatannya kabur dan kemudian dia langsung pingsan. Kemudian kepalanya dipukul beberapa kali, dan kepalanya penuh benjolan besar. Adapun harta karun surgawi di tangannya, langsung direnggut. Ketika dia sadar, dia sangat marah. Sial, dari mana datangnya bandit-bandit kecil ini? Saya akan membunuh kamu. Dia meraung dengan ganas dan mengamati sekeliling dengan kekuatan jiwanya. Ketika dia melihat dua bayangan, dia sangat marah hingga janggutnya memutih. Apa yang dia lihat? Monyet dan ular merah. Sial, monster-monster ini benar-benar menjadi iblis. Umumnya, ketika mereka memasuki tempat ini, merekalah yang membunuh binatang iblis itu. Bahkan raja iblis yang kuat tidak bisa menahan serangan gabungan mereka. Tapi sekarang, kedua binatang iblis itu mulai merampok mereka. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mentolerirnya. Oleh karena itu, orang tua itu sangat marah. Dia memegang pedang panjang dan menyerang. Namun sedetik kemudian, dia dicambuk kembali dengan ekornya. Separuh wajahnya bengkak, dan giginya patah. Kali ini, amarahnya benar-benar hilang karena pemukulan itu. Meskipun lawannya adalah binatang buas, dan hanya seekor ular, kekuatannya jauh melebihi miliknya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dan menghancurkan pegunungan dan hutan di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Tak hanya tempat itu saja, banyak tempat lain yang juga terkena dampak serupa. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Bahkan banyak orang yang ingin mengejar dan membunuh kedua bandit mengerikan tersebut. Namun, mereka tidak berhasil sama sekali. 2093. Karena keduanya sangat cepat dan kuat sekali. Hal itu membuat begitu banyak kelompok dan kekuatan mengertakkan gigi karena kebencian. Namun pada akhirnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pencuri yang mengejutkan ini tentu saja adalah naga merah dan monyet kecil seputih salju. Setelah mereka berdua meninggalkan Lin Suan, mereka mulai bergerak ke mana-mana. Awalnya, Lin Suan ingin mereka berdua menjelajahi berbagai reruntuhan kuno dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Namun, setelah naga merah dan monyet kecil seputih salju mendiskusikannya, mereka merasa akan terlalu merepotkan untuk melakukan hal itu. Mereka masih harus menerobos berbagai formasi, jadi sebaiknya mereka merampok saja. Oleh karena itu, keduanya menyerang kelompok dan kekuatan tersebut. Tapi dari kelihatannya, hasilnya lumayan. Di pihak Lin Suan, dia masih belum mengetahui tentang tindakan Ruzilong dan monyet kecil seputih salju. Kalau tidak, jika dia tahu, wajahnya pasti akan dipenuhi garis-garis hitam. Karena dengan cara ini, itu terlalu menonjolkan diri dan terlalu mencolok mata. Jika dia tertangkap, dia pasti akan dipotong-potong dan diseret keluar untuk penelitian. Saat ini, dia, Duan King Ching, dan Liu Fei sedang mengendalikan dua tim binatang iblis dan berangkat. Dengan serigala iblis bermata merah dan kera Raja Kong berkekuatan besar, mereka akan mampu membunuh dewa dan Buddha di sepanjang jalan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Namun, ketika mereka melintasi gunung, serigala iblis bermata merah dan kera Raja Kong berkekuatan besar di bawah kaki mereka tidak bergerak maju apapun yang terjadi. Bahkan dengan Lin Suan mengendalikan mereka dengan teknik matanya, binatang iblis ini masih merangkak di tanah tubuh mereka gemetar. Apa yang sedang terjadi? Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Apakah teknik matanya gagal? Namun seharusnya tidak demikian. Duan King Ching juga memiliki wajah penuh keraguan, dan saat ini, Liu Fei berkata, Saudara Lin, biarkan mereka pergi. Semua binatang iblis ini memiliki wilayahnya masing-masing. Tempat kita berasal sebelumnya mungkin tidak memiliki binatang iblis yang lebih kuat dari mereka. Itu sebabnya mereka bisa mengamuk sepanjang jalan. Mungkin ada binatang iblis yang sangat menakutkan di depan mereka, atau sekelompok binatang iblis yang tidak bisa dilawan oleh kedua ras binatang iblis ini. Faktanya, mereka bahkan tidak diizinkan memasuki wilayah mereka, jadi tidak ada gunanya mengendalikan mereka. Jadi begitulah adanya. Lin Suan mengangguk, mengerti. Logika ini tidak sulit untuk dipahami. Setiap binatang iblis memiliki wilayahnya sendiri, dan spesies binatang iblis lainnya tidak diizinkan masuk. Karena itu yang terjadi, Lin Suan tidak terus mengendalikan binatang iblis ini. Dia, Liu Fei, dan Duan Qingqing berangkat. Mereka berangkat lebih dulu. Paling-paling, dia hanya bisa pergi ke tempat baru dan mengendalikan binatang iblis baru. Adapun Raja Kong Ape berkekuatan besar dan Serigala Setan bermata merah yang tersisa, mereka dipisahkan olehnya ke dua tempat berbeda. Setelah satu jam, kendali atas binatang iblis ini akan hilang dan mereka akan kembali normal. Suara mendesing. Suara mendesing. Adapun Lin Suan dan dua lainnya, mereka berangkat sekali lagi. Lin Suan, sepertinya ada reruntuhan kuno di dekatnya. Reruntuhan biduk sepertinya ada di sini. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan melihat ke peta, lalu mereka bertiga dengan cepat terbang menuju reruntuhan biduk. Segera, mereka sampai di puncak pegunungan. Di pegunungan di bawahnya, ada sebuah gua yang memancarkan aura kuno dan sunyi. Meskipun itu hanya sebuah gua, ada dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Itu setara dengan dunia lain. Ini adalah peninggalan yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Itu sangat misterius. Ini seharusnya menjadi reruntuhan biduk. Lin Suan melihat ke bawah. Di sisi lain, mata Duan King Ching dan Liu Fei juga berkedip. Segera, mereka mengerutkan kening. Sepertinya ada seseorang di bawah. Ayo turun dan lihat. Lin Suan adalah orang pertama yang turun, diikuti oleh Duan King Ching dan Liu Fei. Ketiganya seperti meteor yang dengan cepat menembus udara dan mendarat di tanah. Suara mendesing. Memang ada seseorang di bawah. Ketiganya mendarat dan menarik perhatian orang-orang di bawah. Anak, itu sebenarnya kamu. Ketika orang-orang di bawah melihat Lin Suan, mereka tertegun sejenak sebelum mencibir. Mereka secara alami mengenali Lin Suan, karena mereka berdua adalah dua pemuda, dan mereka adalah bawahan pangeran keempat. Namun, itu bukanlah pedang 13. Itu kamu. Lin Suan, Duan King Ching, dan dua lainnya juga saling mengenali. Karena dia pernah melihatnya sebelumnya di tahap pertama. Namun, Lin Suan tidak memiliki banyak kesan terhadap mereka, karena kedua orang ini bukanlah eksistensi teratas seperti pedang pertama dan pedang 13. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, kami menyukai reruntuhan ini. Kalian berdua harus segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Apa, Anda ingin kami pergi? Anda bahkan berani memulai pembantaian. Kedua pemuda pangeran keempat tercengang, lalu mereka tertawa dengan jijik. Nak, menurutku air telah masuk ke otakmu. Ini bukan tahap pertama. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Kamu hanyalah seorang pemuda. Apa menurutmu hanya kita berdua yang datang kali ini? Izinkan saya memberitahu Anda, semua pakar kami ada di dalam. Salah satu pakar generasi tua manapun dapat membunuh Anda dalam hitungan menit. Jadi nak, sebaiknya kamu cepat tersesat. Jika tidak, saat ahli kami keluar, Anda akan mati. Ada lebih banyak orang. Mendengar ini, duan kincing mengerutkan kening. Tampaknya orang-orang ini sudah bersiap. Apalagi mungkin ada banyak ahli di dalamnya. Memikirkan hal ini, matanya berkedip dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Tidak, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebaik itu? Terlebih lagi, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa dan menemukan bahwa hanya ada tiga orang di dalam. Itu adalah tim yang terdiri dari lima orang, tetapi tidak seperti tim pangeran ketujuh, mereka semua adalah yang maha kuasa. Di antara tim yang terdiri dari lima orang, setidaknya dua adalah anak ajaib. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak peduli dengan dua keajaiban muda ini. Dengan kata lain, hanya tiga orang di dalamnya yang merupakan ancaman. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk melawan mereka. Faktanya, dia sangat yakin bisa mengalahkan orang-orang ini. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia melihat ke depan dan mendengus dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tersesat atau mati? Apa? Anda sedang mendekati kematian? Mendengar ini, kedua pemuda itu menjadi marah, dan aura di tubuh mereka beredar dengan cepat. Mereka akan menyerang. Namun, Lin Xuan mencibir. Kenapa? Kamu ingin melawanku? Apakah kamu berani? Tidak, mereka tidak berani melakukannya. Kekuatan Lin Xuan jauh melampaui mereka, dan dia mungkin bisa membunuh mereka secara instan. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak berani melakukannya. Meski keduanya memiliki ekspresi jelek, mereka hanya bisa mengirimkan sinyal ke gua dan meminta generasi tua untuk datang dan menyerang. Ada seorang lelaki tua dan dua lelaki parubaya di dalam. Mereka semua adalah yang maha kuasa, dan pada saat ini, mereka langsung mengerutkan kening ketika menerima situasi di luar. Bukankah itu Lin Xuan pendekar pedang nomor satu di ronde pertama? Aku dengar bahkan pedang 13 pun bukan tandingannya. Anak ini mempunyai gelar pendekar pedang nomor satu. Mendengar ini, seorang pria parubaya berbaju hitam mendengus dengan nada menghina. Pendekar pedang nomor satu yang mana? Itu hanya gelar yang dibuat oleh seorang pemuda. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedangnya, bisakah itu lebih kuat dari milikku? Benar, Saudara Sun benar. Dia hanyalah seorang pemuda yang hanya melihat beberapa pendekar pedang, namun dia sangat sombong. Memang benar, katanya acuh tak acuh. Mengapa, Saudara Sun, kamu ingin memberinya pelajaran? 2094. Tentu saja, saya punya ide yang sama. Tolong langgar batasan di sini selagi aku keluar dan menyingkirkan anak itu. Dengan itu, pria parubaya berbaju hitam bermarga Sun berbalik dan melangkah keluar. Dia juga ahli dalam bidang pedang. Tentu saja, dia tidak akan mengakui bahwa seorang pemuda telah mengambil gelar pendekar pedang nomor satu. Terlebih lagi, kekuatannya berada di atas kekuatan Jian Shisan. Oleh karena itu, dia bahkan lebih menghina. Awalnya, dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Sekarang setelah dia melihatnya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri dan memberitahu semua orang bahwa gelar pendekar pedang nomor satu di kalangan generasi muda hanyalah gelar kosong. Saat pria parubaya berbaju hitam keluar, dunia luar menyadari perubahannya. Itu karena selain Lin Shuan dan dua lainnya, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Jelas sekali bahwa mereka juga ada di sini untuk reruntuhan biduk. Namun, ketika mereka melihat Lin Shuan dan dua pemuda lainnya di bawah, mereka langsung mengerutkan kening. Dua pemuda lainnya juga melangkah maju dan mendengus keras. Enyah. Disinilah tempat yang diincar pangeran keempat. Semua orang yang tidak berhubungan, enyahlah. Apa? Mereka adalah anak buah pangeran keempat. Mendengar ini, sekelompok orang di atas semakin mengerutkan kening. Mereka adalah anak buah pangeran ke-sebelas. Kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan pangeran keempat. Namun, hanya ada dua pemuda di pihak pangeran keempat. Beraninya mereka memarahi mereka seperti itu. Mereka benar-benar mendekati kematian. Jadi bagaimana jika kamu adalah pangeran keempat? Apakah menurut Anda dua pemuda dapat melawan kita? Ada empat orang di atas. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, dua lelaki parubaya, dan satu lelaki muda. Namun, anak buah pangeran keempat di bawah mencibir. Kami berdua tentu saja tidak bisa melakukannya. Namun, di dalam gua, ada senior dari Sekte Pedangkiankun, Raja Walas Asih, dan senior tangan pemecah Awansu. Menurut Anda siapa yang bisa Anda kalahkan? Ketika mereka mendengar nama ketiga orang ini, wajah mereka menjadi sangat muram. Tidak peduli yang mana dari ketiga orang ini, mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka tidak menyangka pangeran keempat memiliki tim sekuat itu. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi? Mereka berdiskusi sebentar dan ingin pergi. Namun, di tim pangeran ke-11, seorang pemuda menunjuk ke arah Lin Suan dan berkata, Tetua, mereka bukan anak buah pangeran keempat. Mereka adalah anak buah pangeran ke-8. Orang itu adalah Lin Suan. Saya tahu dia. Pasukan pangeran ke-8. Mendengar ini, orang-orang ini semakin mengernyitkan dahi. Pangeran ke-8 bahkan lebih menakutkan dari pangeran ke-4. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Namun, dua pemuda di bawah tertawa dan berkata, Mereka hanya bertiga. Jika ingin bertarung, kami tidak keberatan menonton pertunjukannya. Apa? Hanya ada tiga orang. Mendengar ini, anak buah pangeran ke-11 sangat gembira. Namun, Lin Suan, Duan King Ching, dan yang lainnya mengerutkan kening. Apa maksudnya ini? Apakah orang-orang ini mencoba menabur perselisihan? Namun, berani menyulut api perang kepada mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Pada saat ini, salah satu anak buah pangeran ke-11 berbicara. Di antara mereka, lelaki tua itu menatap dingin ke arah Lin Suan dan dua lainnya. Boneka kecil, sejak kamu bertemu mereka, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Apakah Anda memiliki jimat Raja Giyok? Jika Anda memilikinya, segera serahkan. Selain itu, serahkan semua cincin penyimpanan dan barang berharga Anda. Jika kamu berani menyembunyikan satupun, aku akan mematahkan kakimu. Mendengar ini, Lin Suan mendengus dingin. Duan King Ching sangat marah. F. Chuck, kamu bajingan tua, beraninya kamu merampok bibi hebat ini. Dia sangat marah. Mereka hanyalah anak buah pangeran ke-11. Beraninya mereka menyerang mereka. Perbedaan antara pangeran ke-11 dan pangeran ke-8 sangat besar. Di sisi lain, Lin Suan mencibir. Saya memiliki jimat Raja Giyok, tetapi saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Apa, Anda benar-benar memiliki jimat Raja Giyok? Mendengar ini, anak buah pangeran ke-4 tercengang. Anak buah pangeran ke-11 semakin bingung. Lalu, mereka menjadi bersemangat. Awalnya, mereka hanya bertanya dengan santai karena mereka tidak mengira pihak lain memiliki jimat Raja Giyok. Lagi pula, bagaimana tiga anak muda bisa memiliki barang sepenting itu? Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengakuinya. Mereka sangat gembira. Kita harus tahu bahwa jimat Raja Giyok itu penting. Itu lebih penting daripada menjelajahi reruntuhan. Anak buah pangeran ke-11 tergoda. Mereka berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk segera menyerang. Mereka tidak menginginkan reruntuhan biduk, tetapi mereka harus mendapatkan jimat Raja Giyok yang dimiliki Lin Suan dan dua lainnya. Saat berikutnya, lelaki tua yang memimpin itu mencibir. Tiba-tiba, aura yang sangat kejam keluar dari tubuhnya. Itu seperti lautan luas yang melanda seluruh dunia. Oh tidak. Merasakan auranya, kedua pemuda di bawah mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat mundur untuk menjauhkan diri. Ini karena aura ini terlalu menakutkan. Duan King Ching dan Liu Fei juga terlihat serius karena lelaki tua itu memang kuat. Lelaki tua itu mencibir dan mengulurkan tangan besar berwarna merah. Ia melewati awan dan meraih ke bawah. Dalam sekejap, Lin Suan dan dua lainnya terselubung. Berengsek. Beraninya kamu menyerang kami bertiga. Duan King Ching sangat marah. Liu Fei juga mendengus dingin dan hendak menyerang. Namun, pada saat itu, Lin Suan langsung menyerang. Pedang panjang hitam muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke langit dan menusuknya, menghancurkan kehampaan. Uff. Telapak tangan raksasa yang sangat menakutkan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai itu ditembus oleh tebasan pedang ini sebelum diiris menjadi dua. Dalam sekejap, aura menakutkan antara langit dan bumi menghilang, begitu pula cahaya yang memenuhi langit. Langit cerah kembali, dan Lin Suan mencibir dengan jijik. Kamu ingin merampokku dengan kekuatan seperti itu. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau mendekati kematian. Orang tua itu sangat marah dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Rambut putihnya menari liar tertiup angin. Dia adalah seorang ahli dari generasi yang lebih tua, dan sebagai sosok yang perkasa, kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang pemuda mengejeknya di depan umum? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang berwarna merah darah dan menebasnya. Ledakan. Kehampaan bergetar dan cahaya pedang berwarna merah darah bersinar seolah-olah sungai berwarna merah darah turun dari langit. Ledakan. Lin Suan mencibir dan dengan cepat melakukan serangan balik. Pedang iblis hitam di tangannya berubah menjadi lintasan yang sangat misterius. Itu segera meruntuhkan kekosongan dan bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna merah darah. Bang-bang-bang. Tabrakan hebat menyebabkan percikan api. Suara benturannya seperti guntur, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan tanah tenggelam. Namun, yang lebih mengejutkan adalah lampu pedang berwarna merah darah yang menakutkan itu hancur dalam sekejap. Pedang hitam ki itu seperti naga hitam yang mengaum tak tertandingi. Ia dengan cepat bergegas menuju orang tua itu. Oh tidak. Pupil mata lelaki tua itu mengerut. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan perisai hijau di depannya. Bang. Namun, hal itu tidak terlalu berguna. Perisai hijau terlempar oleh pedang. Sesaat kemudian, lelaki tua itu begitu ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia berbalik dan melarikan diri. 2095. Suara mendesing. Dia nyaris menghindari serangan pedang yang mengejutkan ini, dan kemudian dia menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Itu karena pedang kedua linsuan dengan cepat mendekatinya. Pedang ini bahkan lebih menakutkan dan menakutkan. Itu secara langsung membelas seluruh langit menjadi dua, dan matahari serta bulan tampak diambang kehancuran. Ah. Penatua mencoba yang terbaik untuk melawan, melambaikan ribuan lampu pedang berwarna merah darah untuk membentuk pertahanan. Bahkan, dia mengenakan baju sirah. Namun, itu tidak ada gunanya. Saat pedang itu menebas, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan pertahanannya terbelah. Tetua itu langsung dipotong menjadi dua. Darah muncrat dan mewarnai langit menjadi merah. Adegan ini secara langsung mengejutkan tiga pembangkit tenaga listrik yang tersisa di pihak pangeran ke-11. Kedua pemuda di sisi pangeran ke-4 di bawah juga benar-benar tercengang. Tingkat kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. Mustahil. Sial, bagaimana ini mungkin? Kekuatan tempurnya tampaknya lebih kuat daripada ronde pertama. Orang-orang ini akan menjadi gila. Mereka tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa hari, Lin Suan telah memperoleh cincin penyimpanan dari beberapa pusat kekuatan elit. Dia telah menghabiskan semua harta di cincin penyimpanan. Belum lama ini, dia juga mengonsumsi ginseng naga darah emas ungu dan harta karun lainnya. Dengan dukungan harta yang begitu banyak, tentu saja kekuatannya semakin meningkat. Terlebih lagi, dua serangan pedang sebelumnya bukanlah serangan pedang biasa. Itu adalah dua serangan pedang yang Lin Suan gunakan jiwa pedang naga besar ketika dia serius. Pihak lain telah meremehkannya, jadi bagaimana dia bisa memblokirnya? Pada saat berikutnya, tatapan Lin Suan berbalik dan menatap tiga prajurit lainnya. Ketiga pembangkit tenaga listrik itu segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka buru-buru berkata, ini adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman total. Kami pasti tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kami akan pergi sekarang. Sungguh lucu, tetua terkuat di pihak mereka telah terbelah dua oleh dua serangan pedang pihak lain. Biarpun semuanya menyerang bersama, itu tidak akan cukup. Oleh karena itu, orang-orang ini buru-buru menggelengkan kepala. Kamu ingin pergi, tinggalkan barang-barang berhargamu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Ya, ya, kami akan tetap di sini. Ketiga pembudidaya buru-buru melepas cincin penyimpanan di tangan mereka, melemparkannya ke dalam kehampaan, dan kemudian melarikan diri ketakutan tanpa alasan. Su Chen melambaikan tangannya dan menyingkirkan ketiga cincin penyimpanan itu. Di saat yang sama, dia juga menyimpan cincin penyimpanan lelaki tua itu. Saat berikutnya, dia berbalik dan menatap dua orang di belakangnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Saya memperingatkan Anda, jangan main-main. Para tetua dan pakar kita ada di dalam. Saat kedua pemuda itu melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian berdua. Tapi mulutmu terlalu murahan, jadi tentu saja aku harus menghukumu. Pa! 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 Dengan lambayan tangannya, hembusan angin memenuhi langit. Itu merobek kekosongan dan menghantam wajah kedua pria itu. Ah! Keduanya ditampar menjadi kepala babi dalam sekejap. Mereka terjatuh ke tanah dan berteriak tak henti-hentinya. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku akan langsung membunuhmu. Kedua pemuda itu sangat ketakutan sehingga mereka segera menganggup dan lari seolah-olah mereka sudah gila. Lelucon yang luar biasa. Metode pihak lain terlalu kuat. Mereka dipukuli sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika mereka tinggal lebih lama lagi dan membuat marah pihak lain, mereka mungkin benar-benar terbunuh oleh pedang pihak lain. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melarikan diri. Lin Xuan menggerakkan kakinya. Ayo pergi dan lihat reruntuhan biduk. Duan Qingqing dan Liu Fei mengikuti di belakangnya. Lalu, mereka bertiga berjalan ke depan. Namun, ketika mereka berada lima meter dari gua, aliran udara yang sangat deras tiba-tiba datang dari dalam gua. Kemudian, itu berubah menjadi sinar pedang yang mengejutkan dan menebas dengan keras. Oh tidak! Melihat ini, pupil mata Liu Fei dan Duan Qingqing mengerut. Keduanya dengan cepat mundur ke samping. Lin Xuan mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya dan langsung menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di sisi lain. Namun, pada saat ini, tatapan Lin Xuan serius. Seperti dua pelangi ilahi, mereka menembus kehampaan dan menatap lurus ke depan. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari gua di depan mereka. Itu adalah seorang pria paru baya berpakaian hitam. Dia memiliki senyuman dingin di wajahnya saat dia berkata dengan tenang, Kamu berhasil menghindari seranganku. Kamu memang cukup kuat untuk bisa menghindari seranganku. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi sedikit kekuatanmu masih belum cukup untuk dilihat di depanku. Nak, ku dengar kamu membawa token Raja Buddha Giyok. Serahkan dengan patuh dan bersujud padaku tiga kali. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, Anda akan berakhir sengsara. Mendengar ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Pihak lain sangat berkuasa. Dia jauh lebih kuat dari orang tua sebelumnya. Selain itu, dia menemukan bahwa pihak lain juga menggunakan pedang. Dia jelas seorang pendekar pedang. Siapa saya? Mereka semua memanggilku Raja Pedang Kiankun. Aku dengar kamu baru saja mendapat gelar pendekar pedang nomor satu. Namun, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi pendekar pedang nomor satu dengan kekuatanmu? Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Bahkan aku tidak berani menyebut diriku pendekar pedang nomor satu. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk menjadi pendekar pedang nomor satu? Kamu akan tahu apakah kamu kuat atau tidak setelah kamu mencobanya. Lin Suan mendengus dingin. Ada cahaya pedang yang menyilaukan di tubuhnya. Gelombang fluktuasi yang kuat dengan cepat melonjak seperti lautan luas. Hem. Merasakan aura ini, Raja Pedang Kiankun juga mengerutkan kening. Pihak lain sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Itu memang di luar dugaannya. Namun, di saat berikutnya, dia mendengus dingin dan dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang yang menyilaukan terbang keluar. Pedang kinya menyebabkan seluruh dunia berguncang. Pedang ini benar-benar menakutkan. Sangat kuat. Di kejauhan, Duan King Ching dan Liu Fei juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Haruskah kita naik dan membantu? Duan King Ching bertanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Di sisi lain, Liu Fei menghentikannya. Jangan bergerak dulu. Mari kita tunggu dan lihat. Kita semua jenius. Saat kita bertarung satu lawan satu, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain ikut campur? Liu Fei memahami hal ini. Itu sebabnya dia menghentikan Duan King Ching. Di hadapan pedang ki menakutkan yang terbang di depannya, Lin Suan juga dengan cepat melambaikan pedang iblis di tangannya. Garis-garis cahaya pedang terbang keluar. Masing-masing berwarna hitam seperti gunung. Mereka seperti naga raksasa yang menari di langit. Kekosongan itu penuh dengan lubang. Dentang. Pedang ki kedua orang itu bentrok di udara, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Teratai pedang neraka. Lin Suan dengan cepat melambaikan pedangnya ki. Kemudian, pedang kilotus besar terbentuk di depannya. Di atasnya, ada api hitam yang menari-nari. Kemudian, dengan tebasan pedangnya, pedang hitam kilotus terbang ke depan dengan cepat dan berputar terus-menerus. Setiap kali berputar, akan ada cahaya pedang dalam jumlah besar. Cahaya yang menyala-nyala merobek seluruh kehampaan. Boom-boom-boom. Raja pedang kiankun merasakan dampaknya dan terus mundur. Dia merasakan tekanan yang sangat besar, yang membuatnya sangat terkejut. Dia tidak percaya sama sekali. Sebelumnya, dia menganggap pihak lain tidak layak atas reputasinya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa pihak lain sangat kuat. Dia tampaknya tidak lebih lemah darinya. Hal ini terutama berlaku untuk bunga teratai di depannya. Pedang ki yang dibawanya sangat menakutkan. Tidak hanya itu, ada juga nyala api yang sangat menakutkan yang membuatnya bergidik ketakutan. 2096 Enyah Raja pedang langit dan bumi meraung, memancarkan cahaya yang menakutkan. Matanya seperti dua lampu, bersinar ke segala arah. Teknik pedang langit dan bumi Dia dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan pedang ki di langit menelan dan memancarkan cahaya, seolah-olah telah berubah menjadi hujan pedang. Ini memancarkan fluktuasi yang membuat jiwa seseorang bergetar. Ini adalah teknik pedang langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Setelah digunakan, ujung yang tajam memotong seluruh kekosongan. Tidak hanya itu, teratai hitam di depannya juga terkena dampaknya. Ia bergetar hebat, dan lampu di atasnya meredup. Ledakan Pada saat ini, Raja pedang langit dan bumi mengumpulkan ribuan pedang ki dan menebasnya, membelah teratai api menjadi dua. Kemudian, pedang panjang di tangannya berubah menjadi sambaran petir, menusuk ke arah linsuan. Linsuan mendengus dingin, matanya berkedip, dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Sembilan pedang iblis dunia bawah di tangannya meledak dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Garis-garis cahaya pedang yang tajam merobek langit. Keduanya terus bentrok, menyebabkan seluruh dunia meledak. Untungnya, reruntuhan biduk di bawah adalah reruntuhan kuno, yang sangat misterius. Itulah mengapa ia bisa selamat dari badai ini. Kalau tidak, gunung itu akan runtuh seperti gunung lainnya. Teknik pedang langit dan bumi, tebasan cahaya bintang. Pada saat ini, Raja pedang langit dan bumi meraung. Tiba-tiba, cahaya pedang biru besar terbang seperti komet melintasi langit, menebas ke arah linsuan. Suara mendesing. Linsuan menggunakan delapan langkah naga langit dan menghindar dengan cepat. Cahaya pedang yang menakutkan melewati tubuhnya. Tiba-tiba, gunung-gunung di kejauhan hancur menjadi reruntuhan. Meski tidak mengenai, gempa susulan dari pedang ki masih membuatnya mengaktifkan Ice Guardian. Namun, semuanya belum berakhir. Rambut hitam Raja pedang langit dan bumi berkibar seperti dewa kematian. Garis-garis cahaya pedang yang menakutkan menebas dengan cepat. Masing-masing seperti bintang jatuh, sangat tajam. Cahaya pedang menakutkan yang memenuhi langit membuat wajah linsuan berubah. Dia tidak punya pilihan selain melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Cahaya pedang biru lainnya melewati tubuh linsuan dan terbang ke kejauhan. Ia mendarat di tiga gunung di kejauhan dan langsung meledak dengan energi yang menakutkan. Sebuah gunung setinggi ribuan kaki terbelah menjadi dua. Mengerikan sekali. Di kejauhan, ekspresi Duan King Ching dan Liu Fei berubah. Serangan Raja Pedang Kian Kun terlalu cerdik. Setelah membandingkan keduanya, mereka menyadari bahwa keduanya tidak bisa menang sama sekali. Mungkin linsuan adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Linsuan memang merasakan banyak tekanan. Sejujurnya, Raja Pedang Langit dan Bumi ini layak menjadi sosok senior. Dia bahkan lebih kuat dari Swater Tin, Fuzzblade, dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, dan domain pedang naga muncul di sekelilingnya. Itu melayang ke atas dan ke bawah seolah-olah ada naga biru yang berputar di sekelilingnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, linsuan mulai bergerak. Cahaya pedang lainnya menebas. Pedang ini mengandung kekuatan wilayah Raja, dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah seekor naga biru telah turun dari langit. Tidak hanya itu, Azure Dragon ini juga memiliki kristal es biru di tubuhnya, mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, dunia tertutup es. Esnya pecah. Tiba-tiba, lapisan es tebal menutupi seluruh area, seolah-olah telah berubah menjadi dunia es dan salju. Serangan pedang membuat kosmos Swat Gleam mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kekuatan pihak lain meningkat lagi. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan tidak percaya. Sial, di mana batasan anak ini? Mungkinkah dia masih menyembunyikan kekuatannya? Raja Pedang Langit dan Bumi terlalu terkejut. Dia telah melakukan teknik pedang langit dan bumi dan bahkan melakukan beberapa gerakan mematikan. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah pihak lain tersebut bukanlah sosok senior, melainkan seorang pemuda berusia 20-an. Di saat berikutnya, dia juga meraung, dan kekuatan mengerikan di tubuhnya melonjak lagi. Pedang Langit dan Bumi, bekas luka bulan baru. Raja Pedang Langit dan Bumi memegang pedang itu dengan kedua tangannya, menyebabkan pedang panjang itu mengembang dengan cepat, berubah menjadi pedang dewa yang panjangnya seribu kaki. Dengan kekuatan yang mengerikan, ia menebas ke atas dengan keras. Ledakan! 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 Serangan ini menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, hantu meratap dan serigala melolong. Getaran yang mengerikan itu seperti 10 ribu petir yang turun, menghancurkan seluruh langit. Dengan keduanya sebagai pusatnya, semua gunung dalam jarak seratus mil langsung berubah menjadi bubuk. Dan dalam jarak seribu mil, tanah tenggelam, dan pepohonan tumbang. Tak hanya itu, ombaknya juga ombaknya kencang. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak seribu mil terjerumus ke dalam kekacauan. Adapun Duan King Ching dan Liu Fei, mereka dengan cepat naik ke udara dan mundur 10 ribu mil jauhnya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Karena jika mereka tetap di sini, mereka akan terpengaruh oleh energi yang menakutkan, dan mereka berdua mungkin akan terluka. Berdengung, berdengung. Di tubuh Lin Suan, aura es yang menakutkan melonjak, membekukan sekeliling. Di saat yang sama, Dewi Es Besar muncul, melebarkan sayapnya untuk melindunginya, membentuk pertahanan yang kuat. Bahkan gelombang energi di sekitarnya pun membeku. Di sisi lain, baju perang muncul di tubuh Raja Pedang Langit dan Bumi. Tidak hanya itu, cahaya pedang yang memenuhi langit membentuk tirai pedang di sekelilingnya, menghalangi gelombang kejut energi yang menakutkan. Keduanya terpaksa mundur 3000 meter, dan darah di tubuh mereka melonjak dengan cepat. Namun, pada saat ini, bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Kemudian, kekuatan di tubuhnya meningkat lagi, dan jiwa pedang naga besar bergemuruh dengan cepat di tubuhnya. Segera setelah itu, api muncul di luar ais barier dan menari-nari. Kemudian, raksasa api besar muncul. Tingginya 10 ribu kaki, bermandikan api, dan meraung ke langit, menghancurkan ribuan mil gunung dan sungai. Mengikuti tindakan Lin Suan, pedang api sepanjang 10 ribu kaki muncul di tangan raksasa api, memancarkan aura ilahi yang mengerikan. Dewa api mengaum. Pedang itu menebas, memusnahkan langit berbintang dan menghancurkan gunung dan sungai. Pedang ki yang kuat berubah menjadi naga api, menutupi langit dan bumi. Suara mendesing. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu retak, dan tanahnya hangus hitam. Mencari kematian. Di sisi lain, Raja Pedang Langit dan bumi sangat marah. Pihak lain sebenarnya berani mengambil inisiatif menyerangnya, yang tidak bisa dimaafkan. Pada saat berikutnya, dia meraung dan bergegas dengan cahaya pedang langit dan bumi di langit. Ledakan. 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 Keduanya saling bertukar pukulan, terus-menerus bertabrakan, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Namun, pada saat ini, jiwa pedang naga besar di tubuh Lin Suan bergema lagi, berubah menjadi bayangan naga yang melingkari tubuhnya. Kekuatan pedang nyaki meletus lagi. Ledakan. Pada saat berikutnya, Raja Pedang Langit dan bumi langsung dikirim terbang. Layar pedang di depannya retak, dan eleveji yang uang menebas tubuhnya, membuatnya terbang. Raja Pedang Langit dan bumi memuntahkan seteguk besar darah, tampak menyedihkan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pihak lain bisa memiliki pedangki yang begitu kuat yang bahkan lebih kuat dari miliknya? Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Dia tidak bisa mempercayainya. Hingga saat ini, kekuatan pihak lain telah meningkat tiga kali lipat, dan setiap kali, pedangki lebih menakutkan dari sebelumnya. Ini membuatnya merasa seperti sudah gila. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Namun, kebenaran ada di depan matanya, jadi dia harus mempercayainya. Sial, bagaimana mungkin? Mungkinkah dia telah menyembunyikan kekuatannya dari sebelumnya, dan inilah kekuatan sebenarnya. Cahaya pedang langit dan bumi sangat terkejut. Siapa pihak lainnya? Bagaimana dia bisa memiliki pedangki yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda? Tidak, mungkinkah pihak lain itu bukan dari generasi muda, melainkan seorang tetua yang menyamar. Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Bahkan seorang tetua pun tidak akan memiliki pedangki yang menakutkan. Kecuali dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Namun sosok seperti itu sama sekali tidak bisa memasuki babak kedua ini. Raja pedang langit dan bumi menjadi gila. Dia memikirkannya dan juga tidak tahu mengapa pihak lain begitu kuat. Saat berikutnya, dia mengertakkan gigi dan menyekan noda darah dari sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya sangat dingin. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan kekuatan penuhku, tapi karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan aku. Domain langit dan bumi. Raja pedang langit dan bumi juga menampilkan wilayah rajanya. Segera, domain tersebut muncul, memancarkan aura mengerikan. Itu menyelimuti sebagian dari kekosongan. Sekarang, pertempuran telah usai. Raja pedang langit dan bumi berseru dingin dan mendesak domain langit dan bumi dengan sekuat tenaga. Segera, cahaya pedang yang menakutkan melonjak ke langit, menyelimuti seluruh langit. Aura pedang dao yang tak tertandingi itu berubah menjadi serangkaian pelangi yang menakutkan, menembus segala arah. 10.000 mil jauhnya, Duan King Ching dan Liu Fei menyaksikan pemandangan ini, dan kulit kepala mereka terasa kesemutan. Wilayah kekuasaan Raja Pedang Langit dan Bumi ini sangat menakutkan. Tidak tahu apakah Lin Suan bisa menghadapinya. Benar saja, dalam radius 10.000 mil, antara langit dan bumi, pedang ki yang menakutkan saling bersilangan, seolah membelah langit dan bumi, membawa aura tertinggi. Dan di depannya, ada Raja Pedang Langit dan Bumi yang melayang. Dia membuka tangannya, dan 10.000 pedang ki keluar dari tubuhnya dengan cepat. Bergerak bersama dengan seluruh domain langit dan bumi. Seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi, mampu mengendalikan seluruh wilayah. Saat berikutnya, dia mengacungkan 10.000 pedang ki, menebas ke depan. Puluhan ribu pedang ki terkondensasi, berubah menjadi gelombang pedang yang menakutkan satu demi satu, mengalir ke bawah. Lingkungan sekitar benar-benar diselimuti, dan setiap bagian ruang memiliki niat membunuh yang sangat menakutkan. Nak, apakah kamu melihatnya? Ini adalah domain Rajaku. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, kesenjangan dalam bidang kultifasi tidak dapat diatasi sama sekali. Sekarang, ayo hancurkan kamu di wilayahku. Sudut mulut Raja Pedang Langit dan Bumi melengkung membentuk senyuman dingin. 2097. Adegan ini terlalu menakutkan. Kita harus mengakui bahwa wilayah kekuasaan Raja Pedang Langit dan Bumi sangatlah menakutkan, seolah-olah dapat membelah langit dan bumi. Huh. Lin Suan juga mendengus dingin. Memegang pedang iblis di tangannya, kekuatan tempur di tubuhnya berputar hingga ekstrim. Pada saat berikutnya, domain pedang naga miliknya juga mengeluarkan cahaya yang sangat menakutkan. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya yang tajam dan meledak dengan dahsyat. Boom-boom-boom. Wilayah Raja Keduanya bertabrakan, menyebabkan kekosongan meledak. Segala sesuatu dalam radius 10.000 mil dilahap seluruhnya. Setiap bagian ruangan dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Duan King Ching dan Liu Fei mundur lagi karena tempat mereka semula berdiri langsung hancur. Boom-boom gelombang. Tepat pada saat ini, wilayah langit dan bumi tiba-tiba memancarkan cahaya yang menusuk dan kemudian terkoyak. Apa, wilayah kekuasaan Raja Pedang Langit dan Bumi terbelah? Bagaimana ini mungkin? Duan King Ching dan Liu Fei sama-sama tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, mereka juga tahu bahwa pihak lain dapat bersaing dengan cahaya Pedang Langit dan Bumi. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan sebenarnya begitu kuat, membelah domain Raja Pedang Langit dan Bumi dengan satu pedang. Apakah ini menantang surga? Ledakan. Pada saat berikutnya, Raja Pedang Langit dan Bumi memuntahkan darah dan terbang keluar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Bahkan tidak ada bekas darah di wajahnya. Terkejut, dia terlalu terkejut. Itu adalah wilayah kekuasaannya, gerakan pembunuhannya yang sangat kuat. Tapi sekarang, itu benar-benar terbelah oleh pedang. Siapa pihak lainnya, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat berikutnya, dia ketakutan. Ini karena Lin Suan mengeluarkan raungan panjang lagi, dan domain pedang naga hijau terbang sekali lagi. Ledakan. Dalam sekejap, Raja Pedang Langit dan Bumi terlempar lagi, memuntahkan banyak darah. Separuh tubuhnya sudah terpotong-potong. Liu Fei dan Duan Qingqing tercengang melihat ini. Kedua pemuda sebelumnya bahkan lebih ketakutan. Mereka tahu betapa kuatnya Raja Pedang Langit dan Bumi. Mereka tidak menyangka saat ini, dia justru terluka parah. Ah! Raja Pedang Langit dan Bumi terlempar, menghantam tanah, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Selanjutnya, dia meraung ke langit, sangat gila. Namun, di langit, Lin Suan mendengus dingin, mengambil langkah keluar, dan menyerang lagi. Melihat pemandangan ini, Raja Pedang Langit dan Bumi tidak lagi berani marah. Ekspresinya menjadi sangat jelek saat dia berbalik dan melarikan diri. Raja Pedang Qiankun apa, dia biasa saja, beraninya dia bersaing denganku untuk mendapatkan pendekar pedang nomor satu dengan kekuatan seperti itu. Lin Suan mencibir dengan jijik. Memegang pedang iblisnya, dia dengan cepat menyerang. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan memasuki gua satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Duan Qingqing dan Liu Fei juga menggerakkan tubuh mereka dan segera mengikutinya. Di dalam gua memang ada ruang lain. Itu sangat luas, jauh dari kesan biasa seperti yang terlihat dari luar. Medan di sini rumit, tapi Pedang Qiankun sangat familiar dengannya. Lagi pula, dia pernah ke sini sebelumnya. Dia langsung melewati lapisan gua dan terbang ke dalam. Lin Suan dengan dingin mendengus dan mengikuti dari belakang. Ada banyak formasi dan batasan di dalamnya, tapi semuanya dipatahkan oleh Raja Pedang Qiankun dan dua lainnya. Pada saat ini, ada dua makhluk kuat lainnya di kedalaman. Mereka adalah rekan Raja Pedang Qiankun. Salah satunya adalah Elder Great Sorrow Palem King, dan yang lainnya adalah Senior Duan Yun Hen Cloud. Keduanya saat ini fokus membuat jebakan. Pada saat ini, tangan Duan Yun mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Raja Pedang Qiankun belum kembali setelah sekian lama. Great Sorrow Palem berkata, apa yang membuatmu cemas? Berhadapan dengan anak nakal, bisakah kamu gagal total? Jangan khawatir, Raja Pedang Qiankun benar-benar percaya diri seratus persen. Kita hanya perlu mendobrak batasan di sini dengan benar. Keduanya mengangguk, lalu segera mengambil tindakan. Tidak lama kemudian, mereka mengerutkan kening. Karena mereka merasakan fluktuasi energi yang hebat datang dari depan. Seseorang masuk. Aura ini adalah Raja Pedang Qiankun. Melihat adegan ini, keduanya tertawa. Anda tahu, bukankah saya mengatakannya? Berurusan dengan bocah nakal seperti dia semudah meniup debu. Namun di saat berikutnya, mereka tercengang. Karena mereka mengetahui bahwa itu memang Raja Pedang Qiankun yang terbang di atasnya. Namun, ternyata berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Raja Pedang Qiankun saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sebagian besar tubuhnya dipukuli hingga berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Pedang Qiankun terluka. Ketika keduanya melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut dan tidak percaya sama sekali. Mungkinkah seorang ahli yang tiada tarahnya datang? Atau mungkinkah tim lain datang? Keduanya sangat gugup karena menurut mereka, seseorang yang bisa melukai Raja Pedang Qiankun jelas bukan orang biasa. Mungkin itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di bawah tiga pangeran teratas. Atau tim yang sangat kuat bisa melukai Raja Pedang Qiankun. Huh, kamu mau kemana? Saat mereka menebak, dengusan dingin terdengar lagi dari depan. Kemudian, sesosok muda memasuki bidang pandang mereka. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria muda. Mereka tercengang. Bagaimana bisa seorang pemuda mengejar Raja Pedang Qiankun? Ini terlalu tidak masuk akal. Namun, ketika Raja Pedang Qiankun melihat sosok linsuan, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia buru-buru berkata, Rekan Daois, anak ini terlalu kuat. Bantu aku menghentikannya. Saat dia berbicara, Raja Pedang Qiankun buru-buru mengeluarkan sejumlah besar harta langit dan bumi dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat menelannya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memperbaiki separuh tubuhnya yang rusak. Apa, mungkinkah anak ini melukai Raja Pedang Qiankun? Dua pembangkit tenaga listrik lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka mengetahui kekuatan Raja Pedang Qiankun. Dia sangat kuat dan menakutkan, tidak lebih lemah dari mereka. Namun, dia terluka oleh seorang anak kecil. Meskipun mereka tidak terlalu mempercayainya, melihat ekspresi Raja Pedang Qiankun, itu tidak palsu. Namun, Lin Suan juga berhenti di sini. Dia menatap tiga orang di depannya dengan mata berkedip, lalu berkata dengan dingin. Pangeran keempat, maaf, tapi tempat ini sudah saya tempati. Cepat tersesat. Apa? Nak, jangan terlalu sombong. Anda sedang mendekati kematian. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu kepada saya. Kamu yang pertama, jadi kamu sudah mati. Mendengar kata-kata Lin Suan, dua pembangkit tenaga listrik di depan sangat marah. Lelucon apa? Seorang anak kecil benar-benar berani menyuruh mereka tersesat. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka, dan aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh ruangan seperti air pasang. Namun, saat ini, Duan King Ching dan Liu Fei juga tiba. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan, mereka juga merasa pusing. Sial, lelucon macam apa ini? Apakah orang ini gila? Beraninya dia menantang mereka secara langsung. Tidakkah dia melihat dua kekuatan elit yang menakutkan di depannya? Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Raja Pedang Kiankun. Bagaimana mereka bisa bertarung? Lin Suan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Raja Pedang Kiankun sudah lumpuh dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan tempur. Adapun dua lainnya, kalian berdua bisa bertarung bersama, dan saya akan menangani yang lainnya. Junior, kamu terlalu sombong. Mendengar bahwa pihak lain akan membagi mereka, wajah kedua pembangkit tenaga listrik itu menjadi hitam. Siapa mereka? Apakah mereka orang biasa? Mereka adalah pusat kekuatan elit yang menakutkan. Mereka bisa menghancurkan segalanya hanya dengan mengangkat tangan. Namun, saat ini, mereka dipandang rendah oleh tiga junior. Apakah mereka akan mati karena marah? Oleh karena itu, mereka langsung menyerang. Nak, aku akan memberitahumu konsekuensi dari memprovokasi kami. Di antara mereka, Raja Dabai mendengus dan menyerang. 2098 Orang tua itu mengulurkan tangannya dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang penyanyang. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan putih muncul dengan cepat. Itu seperti tangan dewa iblis, dan energi mengerikan melonjak. Seperti tsunami, ia menyapu langit. Tidak hanya itu, tanda misterius muncul di sekitar telapak tangan dan mulai berputar dengan cepat di sekitarnya. Itu memancarkan aura misterius. Melihat ini, Lin Xuan mendengus dan menebas dengan pedangnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan lantang, Orang tua ini milikku. Aku akan menyerahkan yang satu lagi pada kalian berdua. Dengan itu, dia mengabaikan duan kencing dan Liu Fei dan bergegas dengan cepat. Dia mengayunkan pedangnya dan pedang Qi yang menakutkan itu seperti warna merah dewa dengan aura destruktif. Itu menghancurkan void selas miliknya dan bertabrakan dengan telapak tangan putih raksasa. Dentang. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi terdengar dan energi mengerikan meledak. Untungnya, ini adalah reruntuhan kuno. Semua bangunan di sekitarnya memiliki tanda di tanah, membentuk pertahanan yang kuat. Kalau tidak, itu akan menghancurkan segalanya dalam radius 10 ribu mil. Namun, meski dengan batasan susunan, bumi berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Lin Suan tidak berhenti setelah pedangnya jatuh. Dia sepertinya membuka dan menutup sungai, mengayunkan pedang iblis yang menakutkan. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa membelah kekosongan. Telapak tangan putihnya bergetar dan cahayanya meredup. Bahkan tanda misterius di sekitarnya mulai menghilang. Apa? Dia sangat kuat. Wajah Raja Dubei berubah drastis. Dia tidak berharap pedang ki Lin Suan begitu kuat sehingga telapak pengasihnya tidak bisa menahannya. Pantas saja orang ini bisa melukai Raja Pedang Kiankun dengan parah. Dia sangat kuat. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi sangat suram. Dia tidak lagi berani ceroboh dan siap berusaha sekuat tenaga melawan Lin Suan. Membunuh. Pada saat ini, Lin Suan meraung marah. Kemudian, riak pedang yang menakutkan melonjak ke depan dengan dia sebagai pusatnya. Bas dengungan-dengungan. Kekosongan itu terbelah dan tidak dapat menahannya sama sekali. Di sisi lain, pupil mata Raja Dubei mengerut. Pada saat berikutnya, dia melambaikan jarinya dan mengeluarkan gelombang suara yang menggelegar dari mulutnya. Gelombang suaranya sangat aneh. Itu seperti kitab suci Buddha. Dia tidak bisa memahaminya, tapi itu membawa kekuatan misterius. Teknik budidaya macam apa ini? Lin Suan mengerutkan kening. Dia belum pernah menemukan teknik kultivasi seperti itu sebelumnya, jadi dia tentu saja sangat terkejut. Namun, dia segera mencibir. Jadi bagaimana jika itu adalah teknik budidaya yang ajaib? Dia tidak akan takut. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Di atas pedang panjang Lin Suan, gelombang pedang yang menakutkan muncul. Dengan tebasan pedangnya, pedang ki yang menakutkan berubah menjadi elang yang melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Membawa langit yang penuh gelombang pedang energi spiritual dan api neraka, ia terbang ke depan. Peng! Di sisi lain, Raja Dabai meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya. Dua telapak tangan putih besar berubah menjadi dua harimau putih, menyerbu dengan kecepatan tinggi. Ledakan! Ledakan! Langit dan bumi bergetar ketika kedua macan putih dibelah oleh pedang. Raja Dabai terlempar saat dia batuk darah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pedang kinya bisa begitu kuat? Raja Welas Asi dikirim terbang dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pada saat ini, dia memiliki ketakutan yang sama dengan Raja Pedang Langit dan Bumi. Itu karena cahaya pedang lawannya terlalu menakutkan. Itu membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi yang maha kuasa yang tiada taranya, tapi bagaimana mungkin lawannya hanyalah seorang anak muda. Di sisi lain, Raja Duan Yunwang bertarung sengit dengan Liu Fei dan Duan Qingqing. Saat dia melihat ini, dia mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Raja Dabai bisa terluka? Mungkinkah lawannya begitu kuat? Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi sangat suram. Saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, Raja Dabai, ayo bertukar pikiran. Baiklah. Raja Dabai mengangguk. Meskipun pertukaran lawan menunjukkan bahwa dia bukan tandingan linsuan, dia kehilangan muka. Namun, dia tidak peduli. Jika dia terus bertarung, dia takut dia akan terluka parah atau berakhir seperti Raja Pedang Langit dan Bumi. Dia tidak ingin hal itu terjadi, jadi dia dengan tegas bertukar lawan. Setelah Raja Duan Yunwang tiba, dia langsung menggunakan skill ultimatenya. Tangan Duan Yunwang. Dia mengulurkan satu tangan dan menamparkan linsuan dengan kejam dengan telapak tangan yang sangat besar. Di telapak tangan, ada cahaya tak berwarna yang bersinar seperti pelangi. Ledakan. ketika telapak tangan itu mendarat, udara langsung meledak dan sebuah lubang hitam yang sangat gelap muncul. Tidak hanya itu, ada juga api yang tak berujung berkobar di sekitarnya. Suhu yang mengerikan menyebabkan seluruh ruangan terdistorsi. Melihat ini, wajah Liu Fei dan Duan Qingqing berubah. Kemampuan ilahi macam apa ini? Mengerikan sekali. Untungnya, pihak lain tidak menggunakannya pada mereka sebelumnya, atau mereka berdua pasti akan berada di bawah tekanan besar. Lin Suan mengerutkan alisnya juga. Telapak tangan lawannya benar-benar menakutkan. Bahkan dia bisa merasakan aura panas melonjak ke arahnya. Kemungkinan besar, yang maha kuasa biasa akan menjadi abu di bawah telapak tangan ini. Oleh karena itu, Lin Suan tidak mengambil tindakan langsung. Dia merobek kekosongan dan menggunakan delapan langkah naga langit. Ia bahkan menghilang di tempat dan muncul di tempat lain. Ledakan. Tempat di mana dia awalnya berdiri hancur berkeping-keping, namun Raja Duan Yun Wang tidak menyerah. Dia langsung menggunakan Cloud Breaking Palem terus-menerus, menyerang bayangan telapak tangan yang menakutkan satu demi satu, mengejar Lin Suan. Huff! Melihat ini, Lin Suan mendengus dingin dan langsung menggunakan alam pedang naga untuk menyelimuti lawannya. Sempurnakan untuk saya. Dia berteriak keras dan juga memasuki alam pedang naga. Alam pedang naga berkembang dengan cahaya dan aura tajam yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit dan bumi. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Beberapa pedang ki meluap dan langsung menembus telapak tangan lima warna lawan. Kemudian, itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di tanah. Ah! Ledakan! Raja Duan Yunwang berteriak ketika jari-jarinya berdarah. Wajahnya sangat ganas. Lawannya sebenarnya telah menembus jurus pamungkasnya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat berikutnya, dia meraum dan juga menggunakan wilayah rajanya. Tiba-tiba, domain raja lima warna muncul dan bersaing dengan alam pedang naga. Keduanya bertabrakan, dan kekosongannya pecah. Energi mengerikan menyapu segala arah. Energi spiritual di sekitarnya langsung tersedot hingga kering. Tidak hanya itu, Raja Duan Yunwang mengulurkan telapak tangannya dan menggabungkan wilayah kekuasaannya dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya lagi dan meraihnya. Lin Suan menggunakan pedang iblis dan menggambar lintasan misterius. Tiba-tiba, kekuatan petir muncul di tubuhnya, lalu dia berubah menjadi sosok petir dan dengan cepat bergegas keluar. Elang surgawi guntur liar. Pedang itu menebas, dan cahaya pedang langsung menyala. Elang itu terbang. Pedang ini terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Benar saja, saat dia menebas dengan pedangnya, Raja Duan Yunwang menjerit kesakitan. Telapak tangannya berdarah lagi, bahkan terbelah dua. Tidak hanya itu, Wild Thunder Eagle meledak lebih dulu, dan kekuatan petir yang mengerikan menyelimuti lawannya. Hal ini menyebabkan langit dan bumi tertusuk seluruhnya oleh petir. Ledakan, ledakan. Saat petir turun, Raja Duan Yunwang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya hangus hitam, dan banyak bagian tubuhnya yang terluka. Luka mengerikan muncul di telapak tangannya. Dia mungkin tidak akan pulih untuk sementara waktu. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apakah itu Liu Fei, Duan Qingqing, Raja Pedang Kiankun, atau Raja Welas Asih? Mereka memandang Lin Xuan dengan ketakutan di mata mereka. Apakah ini manusia? Apakah ini seorang pemuda? Bagaimana bisa ada pemuda yang begitu menakutkan? Mereka tidak berani membayangkan. 2099. Tiba-tiba, semua orang ketakutan, terutama Raja Pedang Kiankun dan yang lainnya. Ekspresi mereka sangat jelek. Aura tajam Lin Xuan melonjak lagi. Dia hendak menyerang. Namun, pada saat ini, Raja Pedang Kiankun tiba-tiba berteriak, tunggu. Berhenti. Mendengar ini, Lin Xuan mengerutkan kening, tetapi pedang iblis tidak turun. Namun auranya tidak melemah. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Mengapa? Apakah kamu mencoba memainkan beberapa trik lagi? Kamu terlalu banyak berpikir. Kami tidak memiliki kekuatan untuk mempermainkanmu. Raja Pedang Kiankun menghela nafas. Meskipun dia telah menekan luka-lukanya, luka pedang di tubuhnya tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini membuatnya mustahil untuk memulihkan kekuatan tempurnya secara penuh. Apalagi dia bukan satu-satunya. Raja Broken Cloud dan Raja Dabe juga terluka. Jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan punya peluang untuk menang. Jika beruntung, mereka bertiga bisa kabur. Jika mereka beruntung, mereka akan terbunuh. Apapun yang terjadi, mereka tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, Raja Pedang Kiankun berdiri, memandang Lin Suan, dan berkata dengan suara serak. Aku tahu kami salah karena memikirkanmu. Kami mohon maaf kepada Anda di sini. Namun, reruntuhan biduk ini tidaklah sederhana. Saya khawatir dengan kekuatan kalian bertiga, kalian tidak akan bisa mematahkannya dalam waktu singkat. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menghancurkan reruntuhan biduk ini? Mendengar ini, Liu Fei dan Duan King Ching tercengang. Mereka juga mundur dan datang ke sisi Lin Suan. Keduanya tidak berbicara. Sebaliknya, mereka memandang Lin Suan karena Lin Suan adalah pemimpinnya. Mata Lin Suan berkedip. Dia berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. Oke. Namun, saya ingin 90% item di dalamnya. 90%. Mendengar ini, Raja Pedang Kian Kun tercengang. Wajah Raja Dabe dan Raja Duan Yun Wang berubah sangat jelek. Nak, kamu terlalu sombong. Mereka sangat terkejut. Karena mereka bekerja bersama, mereka mengira hasilnya akan 50-50. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan akan langsung meminta 90% harta, sementara mereka bertiga hanya bisa membagi 10% sisanya. Lelucon macam apa ini? Namun, Lin Suan mencibir. Apa? Karena mereka tidak mau, diskusi tidak perlu dilanjutkan. Apakah Anda pikir Anda bisa menang jika terus berjuang? Pada saat itu, mereka mungkin tidak akan mendapatkan 10% darinya, bukan? Pada titik ini, aura di tubuhnya menjadi sangat menakutkan sekali lagi. Berengsek. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Yun Duan, Wang Ji, dan yang lainnya juga memasang ekspresi garang. Raja Pedang Kian Kun juga angkat bicara saat ini. 10% terlalu sedikit. Apapun yang terjadi, kami tetaplah kekuatan utama. Bahkan jika kami tidak bisa mengalahkanmu sekarang, kami akan tetap berusaha sekuat tenaga saat kami menghancurkan susunannya nanti. Oleh karena itu, kami menginginkan 30% harta karun itu. Kalau tidak, kami tidak akan puas. 30%. Mustahil. Lin Suan mencibir. Paling banyak 20%. Jika Anda tidak ingin melakukannya, enyahlah. 20%. Mendengar ini, mata Raja Pedang Kian Kun berkedip-kedip. Dua sosok perkasa lainnya juga memiliki ekspresi muram. Namun pada akhirnya, mereka mengertakan gigi dan memutuskan untuk bergabung. Meski hanya 20%, jika mereka menolak sekarang, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan sehelai rambut pun. Di sisi lain, Liu Fei dan Duan Qingqing tercengang. Surga bergabung dengan tiga toko elit perkasa, dan mereka akan mendapatkan 80% harta karun saja. Mengapa itu terdengar seperti mimpi? Sejujurnya, mereka tidak menyangka cara pendistribusiannya seperti ini. Namun, Lin Suan terlalu kuat. Dia menekan ketiga sosok perkasa itu sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Selanjutnya, Raja Pedang Kian Kun dan dua orang lainnya duduk bersila untuk memulihkan sebagian kekuatan mereka. Kemudian, mereka mulai berangkat. Raja Pedang Kian Kun dan dua lainnya berjalan di depan, sementara Lin Suan dan dua lainnya berjalan di belakang. Mereka bergabung untuk mendobrak batasan susunan. Di depan mereka ada istana bawah tanah. Itu sangat megah, tapi memiliki aura gelap dan suram. Dindingnya dipenuhi dengan perubahan waktu. Raja Dubey melambaikan tangannya, menciptakan bayangan dan menamparkan jembatan di depannya. Tiba-tiba, dinding itu tampak menjadi hidup dan tanda muncul di sana. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, pintu di depan mereka terbuka dengan keras, memperlihatkan beberapa pasang mata merah. Boom-boom-boom. Di saat yang sama, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Pada akhirnya, susunan cahaya muncul satu demi satu. Di dalam susunan cahaya itu, sosok juga muncul dari tanah. Melihat ini, Duan Jingjing dan Liu Fei langsung menjadi gugup. Bahkan wajah Lin Xuan menjadi gelap. Tiba-tiba, Duan King berteriak, Sial, apa yang kalian lakukan? Sepanjang perjalanan, keadaan aman dan sehat, hanya ada beberapa susunan pertahanan yang menghentikan mereka untuk bergerak maju. Namun, tidak ada bahaya di sekitar mereka. Tapi sekarang, ada banyak sekali monster yang mengelilingi mereka. Duan Kingqing dan dua orang lainnya curiga bahwa Raja Pedang Kian Kun diam-diam telah melakukan sesuatu untuk menjebak mereka. Raja Pedang Kian Kun dan dua orang lainnya juga terkejut. Sejujurnya, mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mata Lin Xuan berkedip, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Hati-hati, ini pasti monster yang dipanggil oleh Arrai. Dia juga seorang master Arrai, jadi dia bisa tahu sekilas bahwa monster-monster ini seharusnya menjaga reruntuhan ini. Boom-boom-boom. Oleh karena itu, jika mereka ingin memasuki reruntuhan, mereka harus menjauhi monster-monster tersebut. Ada lusinan monster kerangka di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi kuno dan memegang tombak perunggu. Ada aura dingin di sekeliling mereka. Tidak ada daging di tubuh mereka, hanya kerangka kepala mereka. Kepala mereka berupa tengkorak dengan api hijau menari-nari di rongga mata mereka. Bang-bang-bang. Begitu prajurit kerangka ini muncul, mereka mengangkat tombak perunggu di tangan mereka dan dengan cepat menembus kekosongan, bergegas menuju Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan mendengus. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan gelombang pedang menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Bas dengungan-dengungan. Gelombang pedang yang tajam itu seperti air pasang, menebas ke segala arah. Kekosongan itu langsung terpotong-potong dan prajurit kerangka juga terpotong menjadi dua. Bukan hanya dia, tapi anak buah Duan King Ching, Liu Fei, dan Raja Pedang Kian Kun semuanya menyerang. Segera, mereka memotong semua kerangka tentara di sekitar mereka menjadi beberapa bagian dalam dua atau tiga gerakan. Namun tak lama kemudian, mereka mengerutkan kening karena mereka merasa itu tidak ada gunanya. Para prajurit kerangka yang hancur berkeping-keping di tanah mulai bergetar. Kemudian, pecahan-pecahan itu terjalin oleh kekuatan misterius dan berubah menjadi tentara kerangka lagi. Mereka tampak persis sama seperti sebelumnya, dan bahkan aura mereka tidak melemah. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak bisa dibunuh. Melihat pemandangan ini, Duan King Ching mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia menggunakan telapak tangan lembut yang meleleh tulang, dan kekuatan lembut mengalir kelima prajurit kerangka di depannya. Bang! Ketika prajurit kerangka itu terkena telapak tangan, mereka langsung meledak berkeping-keping. Namun tak lama kemudian, mereka dipertemukan kembali. Huff! Pada saat ini, Liu Fei juga mendengus dan menusuk dengan tombak di tangannya. Itu seperti naga perak yang mengaum di udara. Kekuatan mengerikan itu langsung menghamburkan keempat prajurit kerangka di depannya. Tapi itu juga sia-sia. Pihak Raja Pedang Kian Kun juga mengalami situasi yang sama. Prajurit kerangka ini tidak bisa dibunuh sama sekali, dan mereka cukup kuat. Saat ini, lusinan dari mereka bertumpuk dan itu sangat menakutkan. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti berada dalam bahaya. Yang lebih menakutkan lagi adalah bukan hanya prajurit kerangka ini saja. Pintu di depan terbuka, dan kemudian selusin sosok hitam bergegas keluar. Itu adalah sekelompok burung aneh yang terlihat sangat ganas. Ada tanda biru di tubuh mereka yang berkedip dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Suara mendesing. Saat sayap mereka mengepak, terdengarlah angin iblis yang menakutkan. Angin iblis mengandung aura pembunuh yang dingin. Bahkan jika sosok perkasa diledakan terlalu banyak, mereka mungkin akan terluka. Oleh karena itu, Duan King Ching dan yang lainnya tidak berani bertarung langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak hanya burung-burung aneh tersebut, beberapa binatang mirip kadal juga muncul di sekitarnya. Mereka memiliki tanda merah di tubuh mereka, dan mereka membuka mulut untuk memuntahkan bola api yang berubah menjadi lautan api yang memenuhi langit. Dalam sekejap, monster yang tak terhitung jumlahnya mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Retakan, retakan. Namun, Lin Suan dan yang lainnya kuat, sehingga mereka masih bisa melawan untuk sementara waktu. Namun terjadi perubahan lagi. 2.100 Ekspresi Raja Pedang Langit dan Bumi berubah karena salah satu kakinya tersapu oleh angin iblis. Kakinya langsung membeku seolah berubah menjadi batu. Kekuatan yang terkandung dalam angin iblis dapat membuat orang ketakutan. Semua orang terkejut. Raja Pedang Langit dan Bumi meraung dan pedangki langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan dan secara langsung menghancurkan kekuatan membatu. Pada saat berikutnya, sosoknya mundur dengan ketakutan di matanya. Untungnya, binatang iblis ini tidak terlalu kuat. Faktanya, mereka jauh lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membatu sedikit. Jika kekuatan mereka sama dengan mereka, mereka semua akan berubah menjadi patung ketika angin iblis bertiup. Nyala api itu juga tidak biasa. Mereka bisa terus terbakar jika melompat ke tubuh seseorang dan sulit dipadamkan. Oleh karena itu, Raja Pedang Langit dan Bumi dan yang lainnya berada di bawah tekanan besar. Liu Fei dan Duan Xing Xing juga bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa monster-monster ini sangat aneh. Meskipun kekuatan individu mereka tidak terlalu kuat, masing-masing sangat aneh. Misalnya ada yang tidak bisa dibunuh, ada yang membatu, dan ada yang apinya tidak bisa dipadamkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan segera mengayunkan pedang ki yang menakutkan, membunuh tiga prajurit kerangka di sampingnya. Segera, prajurit kerangka itu dikirim terbang, dan kemudian mereka dengan cepat berkumpul kembali. Namun kali ini situasinya berbeda. Para prajurit kerangka sebelumnya dapat berkumpul kembali dengan baik, tapi kali ini, prajurit kerangka yang ditebas oleh kekuatan jiwa pedang naga besar tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Tanda pedang itu tertinggal di sana selamanya. Melihat adegan ini, bibir Lin Suan membentuk senyuman. Sementara itu, Duan King Ching, Raja Pedang Langit dan Bumi, dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pedang ki pihak lain bisa melukai prajurit kerangka ini? Terutama Raja Pedang Langit dan Bumi, mereka terlalu terkejut. Kita harus tahu bahwa mereka bertiga adalah sosok elit perkasa dengan banyak jurus pamungkas di tangan mereka, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap prajurit kerangka ini. Namun, Lin Suan hanya menebas beberapa kali dan tentara kerangka ini terluka parah. Mereka bahkan tidak dapat menyembuhkannya. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Teknik pedang macam apa yang dikuasai pihak lain? Mengapa hal itu sangat menakutkan? Liu Fei dan Duan King Ching tidak mengerti. Hanya Lin Suan yang tahu. Ini adalah kekuatan jiwa pedang naga. Dengan pedang ki yang menakutkan dari jiwa pedang naga besar, sangat sulit untuk menghapusnya. Tidak peduli betapa misteriusnya prajurit kerangka ini, mereka tidak dapat menghapus aura jiwa pedang naga besar. Karena itu masalahnya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Pada saat berikutnya, dia menginjak kakinya, dan pedang di bawah kakinya langsung menutupi seluruh tanah. Arrai pedang pembunuh setan. Dengan raungan marah, penindasan pedang iblis jiwa dilepaskan. Kemudian, ribuan pedang ki melonjak. Pedang ki ini semuanya diperkuat oleh kekuatan jiwa pedang naga besar, menjadi sangat tajam. Segera, mereka menembus semua prajurit kerangka di sekitarnya. Kali ini, tidak hanya dibelah, tapi langsung hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, prajurit kerangka ini tidak pernah muncul lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki ilmu pedang yang begitu kuat. Namun, pada saat ini, Lin Suan berteriak, datanglah ke sisiku. Saat berikutnya, dia menggunakan domain pedang naga dan dengan cepat mengepung semua orang. Kemudian, dia berubah menjadi arus deras dan bergegas maju. Raungan terdengar, seolah-olah Azure Dragon sedang melingkar. Ia mengamuk. Tiba-tiba, binatang api di sekitarnya dan burung biru aneh di langit semuanya diserang. Mereka ditusuk oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dan dipaku pada kekosongan. Pergi. Lin Suan memimpin orang-orang ini langsung ke istana bawah tanah. Setelah masuk, Duan King Ching dan Liu Fei menghela nafas lega. Monster-monster sebelumnya itu terlalu aneh. Mereka memancarkan energi misterius dan tak terduga. Ini karena batu roh yang aneh. Pada saat ini, Lin Suan membuka telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, ada lima buah batu roh yang aneh. Masing-masing seukuran buah kenari. Mereka memancarkan cahaya terang. Di mana kamu mendapatkan batu roh aneh ini? Duan King Ching, Raja Pedang Kian Kun, dan yang lainnya juga terkejut. Itu diperoleh dari skeleton soldiers dan monster lainnya. Kata Lin Suan, setelah saya menusuk mereka dengan pedangki dan membunuh mereka sepenuhnya, benda-benda ini muncul di tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka berkumpul dan membentuk batu roh yang aneh ini. Jadi begitu. Saat ini, Raja Dabe juga berkata dengan suara yang dalam. Tampaknya itu adalah metode rahasia kuno yang menggunakan formasi misterius untuk mengukir monster-monster ini dan kemudian menggunakan batu roh aneh sebagai sumber energi. Itu sebabnya mereka begitu misterius dan aneh. Pada titik ini, dia menghela nafas. Dia juga seorang elit dari generasi tua dan yang maha kuasa. Namun, pada saat ini, menghadapi Lin Suan, dia merasakan kekalahan yang kuat. Pihak lain jauh lebih mudah darinya, tetapi metode pihak lain jauh di atas miliknya. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan mengira dia adalah monster tua. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyingkirkan batu roh yang aneh ini. Benda-benda ini juga mengandung energi murni. Jika dia menyerapnya, itu pasti akan meningkatkan budidayanya. Semua orang memimpin lagi. Kali ini, dengan Raja Pedang Kiankun dan dua lainnya di depan, mereka juga ingin membunuh beberapa monster. Mungkin mereka juga bisa mendapatkan batu roh yang aneh. Sepanjang jalan, formasi dan batasan dipatahkan oleh Raja Pedang Kiankun dan dua lainnya. Lin Suan dan dua lainnya berjalan di belakang, dan itu mudah bagi mereka. Segera, mereka menemukan gerbang istana kedua lagi. Tiba-tiba, mereka berhenti dan melihat ke arah gerbang gelap di depan mereka dengan ekspresi serius. Lin Suan berkata, ayo masuk dan lihat apa yang ada di dalamnya. Mendengar ini, Raja Broken Cloud mengangguk. Dengan lambayan tangannya, telapak tangan besar seperti awan menutupi langit dan meluncur ke depan. Yang menyertainya adalah aura yang ganas dan ganas. Ledakan. Dia membanting telapak tangannya ke gerbang istana yang besar. Segera, gerbang istana yang besar itu seperti dua gunung besar. Mereka mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian perlahan membuka. Cahaya di dalamnya agak gelap dan bahkan sedikit kacau. Mata semua orang tidak bisa melihat menembus. Ini mengejutkan Lin Suan dan yang lainnya. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah Raja yang berkuasa. Mata Raja mereka dapat menembus kehampaan, tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat melihat situasi di dalam. Tampaknya bagian dalam istana ini tidak sederhana. Bas dengungan-dengungan. Raja Pedang Kiankun dan dua lainnya terlihat lebih serius. Mereka segera mengaktifkan armor mereka, dan armor bersinar melingkari tubuh mereka. Kemudian, mereka melangkah masuk. Lin Suan juga memiliki bola pedang ki energi spiritual di atasnya dan membungkusnya. Selain itu, Duan King Ching dan Liu Fei juga menggunakan cara bertahan. Bagaimanapun, lebih baik berhati-hati saat menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Kelompok itu masuk. Saat itu agak gelap dan tidak ada gerakan. Setiap orang hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Bas dengungan. Pada saat ini, pedang ki di tubuh Lin Suan bereaksi. Pedang ki di tubuhnya melonjak dengan cepat dan mengeluarkan suara pemotongan seolah-olah sedang memotong sesuatu. Namun, tidak ada apapun di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Lin Suan, di sisi lain, mengerutkan kening. Pedang ki di tubuhnya mengandung energi jiwa pedang naga. Itu sangat misterius dan bisa menembus kehampaan. Bahkan bisa melukai jiwa seseorang. Pada saat ini, pedang ki sedang berubah. Ini jelas tidak sederhana. Meskipun mereka tidak dapat melihat beberapa hal, bukan berarti mereka tidak ada. Apa itu? Lin Suan mengerutkan kening dan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Karena tidak punya pilihan, semua orang hanya bisa lebih berhati-hati dan berjalan maju. Namun, tidak lama kemudian, Duan King Ching yang berada di sampingnya tiba-tiba lemas dan hampir terjatuh. Untungnya, Lin Suan ada di sampingnya dan mendukungnya. Apa yang salah? Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya. Duan King Ching sangat kuat dan ini seharusnya tidak terjadi. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang.